assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua jumpa lagi di channel rosen receh jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini yang membahas tentang proyek-proyek skripsi di mata kuliah sistem kontroler elektronika dan lainnya dan sebagainya jadi pada proyek kita hari ini tentang pembahasan tentang mah sensor suara atau sensor mid-condenser kalau kita lihat di Google sensor mid-condenser nah ini dia jadi kita gunakan nanti sensornya seperti ini ada tiga pin langsung saja kita lihat videonya halo ebaywan selamat beraktifitas dan salam sehat untuk kita semua nah kali ini kita akan membahas ataupun membuat sebuah proyek menghidup dan mematikan lampu yang dimana kini kita akan menggunakan sebuah sensor suara jadi kenapa kita menggunakan sensor suara supaya lebih efisien dan lebih gampang tentunya sensor suara ini merupakan sensor yang bisa mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik jadi nantinya kita akan gunakan satu tepuk tangan untuk menghidupkan lampu dan satu tepuk tangannya lagi untuk mematikan lampu nah contohnya saja ketika kita sedang beraktifitas di dalam suatu ruangan ataupun tempat ketika kita ingin menyalakan lampu ini merupakan komponen yang kita gunakan dalam perancangan alat ini ini adalah sensor suara yang saya tempel oke jadi langsung saja penjelasannya dari video ini ini adalah sensor suara atau jenis sensor mid-condenser sensornya yang ini 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 digunakan relay dan lampu jadi sensor ini nanti dihubungkan ke data digital oke langsung saja kita kerangkaiannya oke sensor yang kita gunakan yang ini kita copy sebentar ini saya menentukan dulu terus kita ambil relay satu channel oke kita ambil relaynya yang ini dan kita ambil Arduino Uno R3 oke ini dia kita ambil rangkaiannya kita copy rangkaiannya nah sekarang kita buat rangkaiannya oke ini Arduino nya ini relaynya kita atur dulu ini sensornya oke jadi perhatikan dan satu lagi ada kurang lampu ya lampu oke lampu ini ini lampu kan tapi salah satunya yang ini oke tapi nanti lampunya nanti aja kita bahas oke ini relaynya jadi kalau kita lihat disini kalau untuk sensor mid-condenser ini kalau kita perbesar itu ada pin PCC grounding dan output nah seperti biasa untuk pin groundingnya kita keluarkan ini kita pin groundingnya terus seluruh pin grounding kita hubungkan ke pin grounding nah ini dia nah ini pin groundingnya kan sudah terhubung terus di relay di relay juga ada pin grounding nah ini pin groundingnya kita keluarkan sudah terhubung sudah terhubung sudah terhubung terus dari pin grounding ini sudah selesai terus kita lihat disini ada pin PCC nah kita buat juga dia ke pin PCC atau pin 5V maka kita keluarkan kabel terus kita lihat di crunchy terus kita lihat oke seperti ini terus kabelnya dihubungkan ke pin nah ini 5V oke selesai nah terus kalau kita lihat dari sensor micondenser ini sebentar kalau kita lihat dari sensor micondenser ini kan ada outputnya yang ini outputnya kita hubungkan ke pin digital jadi kita angkup saja output yang ini kita hubungkan ke pin D8 oke ini dia nah terus untuk relaynya kita hubungkan ke pin kita hubungkan ke pin D7 saja ya oke pin D7 kita kasih warna nah selesai nah jadi nantinya akan hidup nyala jadi ketika dia dikasih tepuk tangan atau mendeteksi suara dia akan mengirip pendata satu ya kan dan kalau tidak ada suara dia akan mati paham ya atau gini ditepuk sekali satu dia akan menyala mendengar suara dan tidak ada suara dia akan mati atau kita kasih delay paham ya nah untuk lampunya nah lampunya sendiri ini akan sama kayak rangkaian lampu pada umumnya jadi misalnya ini adalah 220 VAC VAC yang ini terhubung ke sini nah terus ini kita anggap yang warna hitam ini warna merahnya atau ini warna merah tapi sama aja lah karena dia harus AC kan yang ini nah yang ini dia terhubungnya atau gini ini ke normal close sudah dan comnya terhubung ke sini paham ya nah jadi ketika dia diterimanya data satu ini delay akan berubah dari normal open menuju normal close oke sampai sini ini rangkaiannya terus untuk coding programnya jadi integer kita pasirkan dulu integer sensor sama dengan di terhubung ke pin 8 kita lihat dulu ini dia terhubung ke pin 8 dan delaynya terhubung ke 7 integer sensor terhubung ke pin 8 integer relay terhubung ke pin 7 nah terus port setupnya port setup serial begin pin 9600 pin mode pin mode pin mode sensor adalah input pin mode relay adalah output disini selesai terus void loop void perulangan integer integer sensor sama dengan nah variable ini akan membaca data si sensor ini integer sensor karena dia terhubung ke pin 8 dia masuk kategori digital rate sensor sudah serial println sensor sensor dengan delay kita anggap delaynya 300 mili skon nah coding ini nanti kita kita checklist dulu kita komple dulu apakah ada kesalahan sepertinya tidak ada kesalahan nah jadi ada kesalahan nah terus nanti ini di upload ketika sudah di upload ya kan jalankan jalankan alatnya lihat dari serial monitor ini kenapa tidak aktif karena tidak terhubung ke Arduino sudah lihat serial monitornya sudah sudah dilihat nanti sudah muncul tampilan serial monitor dengan serial body rate 9600 ketuk sensornya apakah yang terjadi biasanya ketika tidak ada suara datanya 0 dan ada suara datanya adalah 1 paham ya oke selanjutnya kita buat jika ada suara 0 0 1 ya 1 sorry jadi jika jika sensor sama dengan 1 maka digital rate delay high sudah selesai else nya atau 0 nya digital rate delay low paham ya jadi disini digital rate yang disini kasih delay jadi kasih delay misalnya 10.000 10.000 nah kalau kita lihat disini jika ada suara maka lampunya akan menyalah selama 1 detik jika tidak ada suara lampunya akan mati sampai sini paham ya oke mungkin itu saja tentang penggunaan dari sensor suara jangan lupa like dan subscribe dan share channel ini agar membantu dan akan membahas projek-projek skripsi ke depannya terima kasih selamat menikmati terima kasih